Intro Kebakaran melanda kawasan pada penunduk Timanggarai, Tebet, Jakarta Selatan pada selasa 13 Agustus. Diduga kejadian ini terjadi karena adanya api pada cariat ponsel salah satu pemilik rumah sehingga menyambar ke kasur dan membesar. Warga yang berada di jalan gang remaja panik ketika insiden kebakaran ini terjadi, sehingga mengevakuasi diri dan barang-barangnya ke stasiun Manggarai. Api yang berkobar terus membesar sehingga melahap seluruh bangunan rumah warga. Sebanyak 35 unit mobil serta 123 personil Damgar dikerahkan ke lokasi untuk memandangkan api. Intro Awalnya di belakang Pak, dia ngecas HP sama dipasangin. Mungkin kelamaan itu dimana, pas dicabut mendak atau dimana. Dia ngecasnya di atas kasur. Terus ini Pak, rumah-rumah dalam kan agak padat-padat. Terjadilah pelagatan itu, cuma dia tidak kereat. Atau tidak minta tolong, pas sudah besar baru minta tolong. Pak, untuk kejadian ini yang Bapak tahu, ini berapa RT Pak di sini Pak? Bukan Pak, jadi berapa RT Pak? Dua RW Pak. Dua RW? Dua RW. Jadi dari RW 6, terus meremeh ke RW 12. Nah ini sebelah kan 5. Bisa juga kalau di dalam belum mati bisa sampai RW 7. Berarti masih satu RT ya, dua RW itu? Dua, 3 RW, bisa sampai 3 RW. Pak, ini kalau di konfirmasi ulang, total bangunan berapa banyak Pak? Wah Pak, kalau bangunannya bisa seratus saja Pak. Seratus lebih ya? Soalnya kan bangunannya kecil-kecil. Kakak ya bangunannya bisa seratus. Ini semi-permanen lagi? Ya, kebanyakan semi-permanen. Ada yang permanen, ada yang semi. Tapi rata-rata yang seperti itu, yang semi-permanen. Lalu kan masih yang semi. Jadi perak jadi juga. Kita kebakaran satu, kita lalu yang satu, aman. Sekarang ini karena sebagai budaya. Selain tempat tinggal, ada tempat usaha gitu Pak? Di sini Pak? Banyak orang-orang kecil. Banyak kan dia punya kampanjang. Jualan macam-macam, kalau di sini komplit. Kontrakan juga ada? Kontrakan. Ini banyak kan kejadiannya orang yang kontrak. Untuk kondisi saat ini, api bagaimana Pak? Kalau kondisi saat ini Pak, api masih ada Pak. Di belakang ini misi nyala. Sama di RW6 di ujung, dekat Masjid Alto Bantun itu misi nyala. Karena agak sulit memang untuk pemadam. Faktor apa Pak? Makanya di jebol tembok-tembok gulang ini. Kalau nggak begitu, bisa di atas. Untuk faktor kesulitan ini, karena jalan terbit atau air atau bagaimana? Jalannya, Pak. Jalannya memang agak sulit. Airnya pun tadi lambil masuk. Kok belum berfungsi? Akibat dari insiden ini, ratusan rumah warga habis terbakar. Aktivitas kereta di stasi Manggarai juga terganggu, karena banyak warga yang mengungsi tempat tersebut. Belum diketahui apakah ada perbahan jiwa atau tidak kesulitan ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.